ya dia tahun depan itu 6 tahun berarti saya ya sebelum ada di kandungan maminya Halo teman-teman, welcome back to my channel, Lika Rasin nah di video kali ini spesial aku ditemani sama Boke Meme nah teman-teman, jadi saya itu Open Collab, waktu itu saya update di Facebook ya Open Collab tanggal 22 dan memang saya kebetulan ambilnya hari Jumat supaya kita menghindari demonstrasi, kemudian kita disantai jadi ini channelnya Baika, nanti saya share di channel Boke Meme kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya, ini apa temanya Pemeka? ini sekarang hari ini saya mau tanya jawab, bahasa kalinya Q&A ya teman-teman Q&A ya, bahasa Inggrisnya ini agak melepotan ya nah teman-teman, hari ini kita mau bincang-bincang sama Boke Meme ya dan hari ini tuh saya pertama kali ketemu sama Boke Meme ini Alhamdulillah, saya senang sekali loh teman-teman udah lama sih sebenarnya subscribe udah mengikuti juga tapi baru kesampean hari ini ketemu ya teman-teman ya nah sekarang aku mau nanya ini, ini kan di Hong Kong Boke Meme itu kan jaga si bocil itu ya ada sih gak sesuatu yang kadang itu menjengkelkan atau membuat gimana gitu kan jaga anak kecil itu? ada ya pasti ya, namanya anak kecil kadang dia itu melakukan sesuatu dengan gayanya dia maksudnya tidak sesuai dengan orang dewasa maksudnya kayak misalnya dia minum pasti itu kan tumpah-tumpah, makan itu pasti kemana-mana itu adalah sesuatu hal yang menurut dia itu sudah betul dan ya emang jalannya dia itu kayak gitu jadi kita sebagai orang dewasa kadang cuma masih tahu makan itu jangan kayak gini kalau misalnya ada tumpah-tumpah ya kita nyuruh dia langsung tersihin kayak gitu teman-teman jadi saya ajar dia untuk mandi itu memang sejak tadi, sejak dia bisa berjalan ya tentunya saya langsung ajar dia apa namanya hidup mandiri kemudian kayak misalnya mandi sekarang dia juga udah bisa mandi sendiri apa segala macem karena juga bantuin kayaknya aku ngepel kemudian nyuci piring dan itu semuanya majikanku gak masalah sama sekali berarti dari awal memang dari bayi dari titik saudara ini memang 100% itu sudah diserahkan kepada saya jadi mulai ngurus si bocil itu kerja disitu udah berapa lama? sudah bergerak 8 tahun ya jadi sebelum dia ada di kandungan, dulu kan saya jaga kakaknya dulu tapi kalau kakaknya itu sifatnya bela, kalau kakaknya itu lebih pendiam, lebih gak banyak ngomong kemudian gak apa ya bisa dibilang kagok, kagok lah kalau sama kakaknya kalau si bocil kan gak mungkin udah kebiasaan saya juga sering ngepelok kemudian dia juga suka kayak gitu loh super aktif ya kayaknya ya anaknya ya jadi udah hampir 8 tahun dan usia dia tahun depan itu 6 tahun berarti saya ya sebelum ada di kandungan maminya terus ada gak sih mbak nanti misalnya kekhawatiran kalau setelah pulang nanti gd-nya jahat? iya kayak gitu pasti, pasti maksudnya jangan kan untuk pulang selamanya ya kalau misalnya cuti kemudian saya naik pesawat di pesawat itu aja udah kayak yang nangis yang maksudnya kangen apa segala macem apalagi kalau misalnya pulang selamanya dan belum ada kepikiran untuk pulang selamanya terus kan kadang kalau dirawat dari bayi itu pas kedekatannya itu kan kebanyakan lebih dekat sama cc-nya ketimbang orang tuanya ya pasti itu kayak ngerawatnya itu sudah kayak anak sendiri pastinya ya iya pasti lebih malah ya kalau anakku aja 8 bulan itu udah saya tinggal anak yang ini duduk di saya itu kalau si bocil kan memang 24 jam sama saya mulai bangun sampai tidur lagi dia itu sama saya jadi apa ya sudah ikatan batinya itu melebihi bahkan apa ya dibilang ibu dan anak ya seperti itulah terus kayak gitu misalnya kayak meme ya namanya meme ya itu kadang merasa kak ada rasa cemburu nggak gitu mbak setiap melihat video dia selalu bilang bosen aku lihat ibuku sama dia terus apa namanya tapi sekarang udah dewasa jadi agak sedikit tahu kalau ya memang saya kerja itu untuk masa depan dia salahnya kan pasti namanya anak kecil ya mikirnya walaupun memang dia tahu ada bapaknya, bapaknya juga kerja cuma kan ini keinginan saya ya untuk ke Hongkong itu keinginan saya 100% nggak ada bujukan suami atau apa segala macam malah dulu suami saya nggak boleh saya ke Hongkong maksudnya apa ya kalau nafkah itu kan sebetulnya laki-laki ya wajibnya laki-laki tapi alhamdulillah kalau masalah nafkah suami saya 100% dan uang hasil saya saya takut jadi benar-benar ini ya laki-laki yang benar-benar menafkai jadi artinya meskipun bekerja uang itu iya itu wajib maksudnya kalau untuk masalah nafkah itu kalau bisa saya nggak menyimbung siapapun tapi kalau bisa memang itu tugasnya laki-laki kayak menyokolahkan anak, ngasih uang jajan anak kalau misalnya kita beli jajan sama segala macam mungkin kita bisa cuma kalau masalah anak, anak semakin ke sini kan semakin besar jadi mesti butuh banyak biaya terus di video-video itu kan mbak sendiri kan sama macikan itu sangat dekat sekali bahkan kalau dibilang itu kayak bukan pembantunya gitu loh emang dari awal seperti itu enggak orangnya benar lebih baik enggak jadi bisa dibilang si botil itu apa ya apa ya bisa dibilang pembawa rezeki ya maksudnya sebelum ada dia ya kita hubungannya aku sama dan saya dan majikan itu biasa saja ya maksudnya nggak banyak komunikasi kemudian mungkin juga karena ya nggak ada apa ya pokoknya yang penting makan masak cara ngobrol iya pokoknya belanja terus bersih rumah udah seperti itu nah semenjak ada dia ada si botil itu semakin semakin iya Alhamdulillah maksudnya ada komunikasi yang lebih kayak gitu soalnya kan kayak anak-anak kemarin kan juga lihat vlog-vlognya mbak-oklutin alhamdulillah itu sudah kayak keluarga sendiri gitu mbak-oklutin kan kebanyakan kalau teman-teman itu masih ada rasa sungkan kalau saya nggak Alhamdulillah pokoknya ya apa adanya di depan majikan itu saya itu kalau ngomelin anaknya walaupun ada bapak ibunya ya saya tetap ngomelin kalau anaknya salah ya salah kayak gitu enggak maksudnya nggak kita itu kalau ada orang tuanya kita baik-baikin kalau nggak ada itu kalau saya itu nggak di depan dan di belakang itu sama itulah saya di depan dan belakang itu sama kayak gitu terus kan mbak bikin vlog kayak gini majikan berarti tau ya mbak terus responnya itu gimana? kalau dulu ya pertama kali saya bikin vlog itu memang nggak nggak sama si botil kemudian saya ada satu video yang waktu itu sempet kebom ya di vlog saya kemudian ada perasaan takut maksudnya ya Allah aku ini pakai anak anaknya orang walaupun bagaimanapun dia tetap punya ibu dan bapak jadi saya mesti izin kemudian saya ngomong pas kalian tak pulang saya mau ngomong sesuatu sama kalian dan mungkin yang ada di pikiran suami istri itu adalah saya mau minta pulang selamanya kemudian dia sudah ketakutan ada apa kamu mau ngomong apa kemudian saya bilang saya bikin vlog di youtube dan sekarang sudah ada pemasukan maksudnya dari youtube sudah ada uang lah ya ke saya jadi boleh nggak sih kalau misalnya saya ngevlog sama anakmu dan mereka Alhamdulillah mendukung 100% kebanyakan kan disini kadang majikan nggak tahu ya kita ngevlog sama anaknya terus nanti waktu pas dibuat masalah terus kita dilaporkan atau gimana kayak gitu bukan untuk banyak kan yang jangan taunya kalau bisa kalau misalnya kalian mau ngevlog sama anggota keluarga majikan izin itu yang paling penting soalnya kita itu sebagai orang Indonesia ya kalau misalnya kita udah nggak jujur satu kali kemudian kalau misalnya kita udah nggak kerja disitu dia itu pasti punya perasaan dendam kayak gitu loh kalau nanti ke pembantu-pembantu setelah kita iya jadi hal yang pertama kita lakukan pada diri kita adalah jujur berarti sekarang itu semua udah tahu ya majikan makannya men-support meskipun masuk video kayak gini-gini kan 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 juga ada yang kemarin masak eh loh pak, gimana? masak pernah kan masak terus majikan ada yang masak sampai eh oh iya 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 itu kalau itu majikan aku memang minta kalau dia bikin sesuatu pasti dia tanya kamu mau bikin vlog nggak? kayak gitu pasti setiap dia mau masak itu oh malah dia sebenarnya yang nanya ya iya 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 soalnya kalau misalnya dibikin vlog nanti dia di-share di facebooknya nanti temen-temennya pada lihat kalau dia itu bisa masak oh berarti dukung seratus persen bener-bener ini ya iya iya bener kadang kalau misalnya main ke temen-temennya dia malah bilang ke temen-temennya pembantu lu itu punya youtube ini 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 namanya ini dan itu disuruh subscribe kadang malah segitu berarti udah kayak keluarga sendiri bener-bener begini ya mbak ya melebihi malah ya melebihi soalnya kemarin juga waktu di Thailand itu kayaknya udah bebas kayak gitu loh iya iya mau apa mau apa mau apa malah kadang dia maksudnya kamu mau tak vlogging gak kayak gitu tuh berarti kalau malah dia yang nawar kadang dia yang memang pakai hp nya dia untuk bikin video bikin video seperti itulah temen-temen seperti itulah temen-temen terus suka dukanya waktu membuat vlog sampai sekarang terkena ya banyak dikenal orang bokeh memang pasti semua udah tau ya karena di hongkong itu masih beberapa yang sudah mendapatkan silver play button dan salah satunya itu adalah bokeh berapa lama sih sepertulah membangun sampai sekarang gini sampai 2 tahun setengah ya 3 tahun malah jadi ada kegagalan-kegagalan waktu itu maksudnya gak langsung kayak gini jadi selama 2 tahun bikin vlog nah 3 bulan setelah monetisasi pada saat itu tahun 2018 temen-temen waktu itu masih sangat mudah sekali monetisasi iya sepuluh view itu sudah bisa dimonetisasi kemudian setelah pergantian tahun oh itu pada tahun 2017 tahun 2018 kan udah 4 bulan iya terus kemudian tahun 2018 awal monetisasiku dihentikan jelek sama youtube itu disitu saya tuh kayak kecewa karena apa itu mbak pelanggan enggak enggak soalnya channelku itu belum ada 1000 subscribe terus kemudian jam tayangnya juga belum belum memenuhi persaratan youtube kemudian dihentikan dihentikan sama youtube monetisasinya dan saya berjuang berjuang lagi kemudian kalau upload video juga bisa dibilang saya satu minggu satu kali kalau dulu itu pasti upload video tapi kadang saya kecewa ya maksudnya ya Allah wah rezekiku di youtube enggak sih kok bisa selama ini kayak gitu loh tapi alhamdulillah kalau misalnya kita sudah ada rezeki disitu kalau kita betul-betul mendalami kemudian konsisten kemudian betul-betul kita itu suka dan itu yang paling penting adalah hobi kita ya misalnya kalian membuat hubung yang penting itu hobi diawali dengan hobi jadi biar gak capek iya misalnya subjetnya gak tercapek itu biar gak capek iya yang penting itu hubungi kalian ya ingat ya jangan terlalu pengambisi jangan sup for sup jangan minta ditonton kalau minta ditonton gak apa-apa kita ngomong di video tapi kalau misalnya komen di youtube orang lain kalau misalnya gak usah kayak gitu kita promosikan channel kita itu di media sosial aja kayak gitu berarti ternyata perjuangannya juga lumayan lumayan lama temen-temen jadi prosesnya itu gak instan ya berarti mbak belum yang kamera jatuh di blueband di tepung apa segala macam mau jatuh bangun sekali saya membuat youtube itu nah seperti inilah temen-temen perbincangan saya sama Mboke Meme mungkin temen-temen yang pengen membuat konten dari kisahnya Mboke Meme ini bisa dibuat apa ya inspirasi lah temen-temen nah terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya dadah daaah bye bye terima kasih terima kasih terima kasih